Tiga kurir narkoba mengaku sudah kontrak mati dengan bosnya di Ringkus Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Dari ketiga tersangka yang dibekuk di Banjarmasin dan Jakarta ini, disita sabu-sabu seberat 4 kg senilai 8 miliar rupiah. Ketiga tersangka terdiri dari Yuspian, 35 tahun, Jojo, 40 tahun, dan Heriwibo, 40 tahun. Sementara seorang lagi, Beni, 38 tahun, yang merupakan otak sindikat ini dan dikenal sebagai pengusaha hiburan di Banjarmasin, hingga kini masih dalam pengejaran petugas Polres Jakarta Barat dan Polda Kalimantan Selatan. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Dr. Andes Setia Junianta, Senin siang 8 Agustus, untuk menangkap otak dan jaringan antar provinsi tersebut pihaknya akan terus bekerja keras. Kombes Junianta yang baru tiga hari menyawat Kapolres Jakarta Barat mengatakan, terungkapnya kasus narkoba dengan jaringan antar provinsi ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman paket tujuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang isinya dicurigai barang narkoba. Petugas selanjutnya mendatangi tempat jasa pengiriman barang di Jalan Pangeran, Jayakarta, Jakarta Barat. Setelah mengetahui nama pengirim dan alamat tujuan, petugas selalu berangkat ke Banjarmasin dan berhasil menangkap dua tersangka penerima barang sabu-sabu seberat 2 kg, masing-masing Yuspian dan Jojo. Dari hasil pengembangan, disitel lagi 2 kg sabu-sabu di lantai 5 Dunpe Karaoke Banjarmasin. Terakhir, petugas berhasil membekuk tersangka Heribow di apartemen Mediterania di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Pengakuan tersangka Jojo, ia bersama rekan-rekannya menjadi kurir narkoba sudah kontrak mati dengan bosnya Benny dan apapun resikonya akan mereka hadapi. Namun Jojo tidak mau menyebutkan berapa upah yang diterima mereka untuk melaksanakan pekerjaan haram tersebut. Ini kira-kira pelanggar undang-undang nomor 35 tahun 2009, pasal 114, yang ancamannya seumur hidup atau minimal berhubungan 5 tahun. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.